Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita ada pekerjaan pompa cetek-cetek jadi ini masalahnya baru dipasang berapa bulan yang lalu ya teman-teman saya matikan dulu ini adalah memang kesalahan pabrik tapi pabriknya nggak mau menjelaskan ini intinya ini tabungnya tidak pakai membran sekarang akhirnya terisi penuh dengan air ini adalah wasser ya teman-teman di 139 EA ini masalahnya hanya karena tabungnya satu udah kecil itu tidak masalah ya intinya teman-teman selama masih ada membranya yang jadi masalah karena ini tabung kotak gitu aja lama-lama terisi air tidak ada yang disimpan tidak ada ales elastisitas gitu aja di kalau mau agak bagus ya pakai tabungnya Panasonic itu membranya kuat sudah ada nitrogennya di dalam tapi juga harus ditambah settingnya dinaikkan kenapa boleh dinaikkan karena head pompa ini berubah pompa ini hanya mengisap tandun-tandun bawah sangat dangkal gitu aja jadi boleh dinaikkan setelah diganti tabung itu tapi kalau mau lebih bagus ya diberi tabung yang merah besar tuh tapi itu juga nanti perlu maintenance pentingnya dicek itu harus kita jelaskan pelanggan nanti enggak ada yang free maintenance kalau mau model gini tuh pakai APC udah paling aman enggak cetak-cetak kita mau buka kita buktikan bahwa didalamnya itu penuh air tanpa setting apapun ini kalau membuka besar ya pastinya enggak ada masalah nah begitu membuka kecil kelebihan debit itu enggak ada yang disimpan kalau besar sesuai dengan debitnya kita ada masalah instalasi pasti ada bocot-bocot tepil itu bisa membuat pompa terbakar kenapa hidup mati di interval pendek itu aja ini saya buka dulu nah ini enggak tahu kok sampai menceng itu dudukan otomatisnya mungkin kebentur ini ini harus saya lepas dulu saya ongkek mudah-mudahan enggak patah ini karena mau melepas tabung juga enggak bisa melepas pressure switch juga tidak bisa ini sudah kita jungkir ya tadi kita jungkir sini tadi udah keluar semua kenapa ini seharus ngeluruskan ini tadi teman-teman ini bengkok ini hati-hati ini jadi ini coba nanti teman-teman kita buangkan langsung enak lagi itu aja penjelasan mengenai otomatis cetek-cetek dan nanti itu boleh ini kita naikkan sedikit karena apa ini headnya akan sangat pendek sangat rendah ini teman-teman sudah saya bengkokkan sedikit ya enggak berani takut patah sebenarnya kayaknya itu berat kok tapi ini yang udah bisa meluarkan tabung dan melepas tutup otomatis sekarang kita coba seperti apa tanpa ada setting yang di sini ya harusnya dinaikkan ya teman-teman tapi inilah kalau sudah ada udaranya nah pasti nanti tidak akan setelah cetek tuh 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 kok ngelerak cek ya saat tancap tadi kok putaranya melemah sepertinya ini tadi kan kena air sedikit ternyata di dalamnya penuh semut ya itu teman-teman nah itu jadinya konsletkan dulu bahan tambahan ini tuh penuh semut rumahnya semut tapi saat tancap putaran yang pompa langsung turun kita ganti broko saja teman-teman tadi itu udah parah nah tinggal kita pancing sedikit sudah kita pancing tanpa kita setel otomatis ya ini ya kan ada siada yang ada saluran terbuka kita kita tidurin di Indonesia ada udara kita lihat nanti agak bocok instalasi atau ini 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 tapi ini tadi tidak ketek-ketek ya karena sudah ada udara ketek-ketek yang pendek tadi man itu yang fatal kalau ini sepertinya ada bocor sudah mati teman-teman tadi itu ada kloset duduk biasanya ada pengisian kecil tapi ini yang itu yang saya jelaskan bahan cetak-ketek itu yang kata tabung ini sudah terisi air itu aja yang benar harus ada membran itu aja dan ini juga terlalu kecil kalau dijadikan pompa yang headnya sangat kecil kecil headnya ini kecil banget nisap dari tangan yang 1-2 meter keluarnya sangat dekat ke pemakaian rancangannya kan pompa sumur yang headnya tinggi jadi apa ya kita besarkan kapasitas dari pressure tank kalau mau hidup matinya intervalnya lebih lama kita coba pakai keran kecil nah itu normal ya normal gitu aja tapi tidak setak-setek oke tutup kalau sudah mati setelah teman-teman nanti saya sampaikan ke pelanggannya mau dibanti tabung ini apa panasonic yang kecil juga 2 liter atau langsung pakai ini nah ini enggak kepakai ini teman-teman enggak paham ini ini nisap dari sumur dari sumur hanya ngisi ke tandon bawah ini enggak perlu tabung ya itu orang yang enggak tahu karena apa ngisinya itu pakai radar atau malah manual ini kayaknya ini ya ini dicolok itu enggak perlu pakai tabung saja teman-teman semoga benar-benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih